Untuk membahas soal penyebab kematian tujuh jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat, saudara kami sudah terhubung dengan Ibu Yanti, salah satu keluarga korban dan juga kriminolog Universitas Indonesia, Hanifa Hasna. Selamat sore, Ibu Yanti, Bahani. Selamat sore, Mas Ibrahim. Ibu Yanti, boleh diceritakan kapan pertama kali Ibu mendapatkan kabar jika korban meninggal dunia, Bu? Tadi pagi, Pak. Kita jam tujuh pagi. Itu langsung dari polisi, Ibu Yanti? Dari IG, Pak, kita. Oh, dari Instagram? Iya. Itu terakhir kali korban izin keluarga pergi kemana, Bu? Dan kapan, Bu? Perginya main, Pak. Biasa malam Sabtu, ya. Kita jam sembilan malam. Itu dikabari keluarga mainnya kemana, dengan siapa saja, malam Sabtu itu, Bu? Perginya sama saudaranya, sama teman sekolah. Biasa kan mainnya deket-deket, di warpop, apa kemana, gitu. Jadi kalau sepanjang hari Sabtu, korban belum ada kabar ke keluarga, Bu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kita cari-cari ke teman sekolah, nggak ada. Itu, keluarga juga sempat mencari? Iya, Pak. Kalau sampai sekarang, sudah ada penjelasan dari polisi tidak, Bu? Nggak, kita lagi nunggu hasil otopsi, ya, Pak. Oh, ke rumah sakit Polri? Iya, Pak. Tapi kalau misalkan dari polisi ada yang menjelaskan korban ditemukan di mana, kondisinya seperti apa, itu ada yang memberitahu, Polisi, Bu? Ada ya, dari Polsek Rekalung, Bu. Apa yang disampaikan dari Polsek, Bu? Ya, masih tunjuk foto-foto aja. Oh, hanya ditunjukkan foto-foto korban? Iya. Kalau ponsel korban ditemukan, Bu? Kita belum melihat, Pak. Belum ada info ke kita, nih, ponselnya. Kalau identifikasi bagaimana saat ini, keluarga sudah ada yang di rumah sakit Polri yang stand-by atau bagaimana, Bu Yanti? Stand-by, Pak. Saya, suami saya, sama Bapak. Stand-by, keluarga menunggu proses identifikasi dan juga penjelasan dari polisi yang lebih lengkap. Mbak Hani. Iya. Mbak Hani. Ini tadi Kapolda ikut menyusuri, akan juga melibatkan propam. Tapi sebelum ke soal propam, Polda sempat menjelaskan soal, ini ada patroli, takut. Bagaimana untuk pembuktian soal ini, Mbak Hani? Ya, baik. Sebetulnya ini memang sudah kasus yang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ya, dimanapun berada, di kota manapun selalu ada. Ini yang membuat miris. Sebelumnya saya ucapkan, ikut berbelah sungkawa kepada Ibu Yanti atas berpulangnya putra terkasihnya. Semoga amal ibadahnya diterima. Disi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini sungguh khusus yang sangat menghancurkan jiwa orang tua ya Mas ya. Selama ini kita nggak tahu sebetulnya yang terjadi seperti apa. Kan ini baru hari ini kan, jadi kita belum terang-beneran sebetulnya seperti apa kejadian yang sebenarnya. Apakah anak-anak ini jatuhnya ke sungai itu diceburkan atau menceburkan diri, ini belum terang. Jadi kita masih membutuhkan saksi dan bukti untuk menentukan sebetulnya apa yang terjadi. Tapi kalau misalkan patroli takut, kalau kita biasanya melihat patroli kan ada persuasif ya, Mbak Hany. Tidak serta-merta ada penekanan atau kanan. Kalau melihat ini ada yang jangka tidak menurut Anda, Mbak Hany? Jadi sebetulnya gini, kalau anak-anak itu kan mereka memiliki keberanian ketika mereka berkelompok. Makanya ada crowd policing, yaitu pemolisian untuk orang-orang yang sedang berkelompok begitu ya. Nah, kita nggak tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Tapi bahwa ketika kepolisian itu berusaha membubarkan, itu adalah sudah menjadi tugas penegak hukum. Dan yang diharapkan oleh masyarakat adalah sebetulnya keterlibatan masyarakat itu sendiri ketika melihat anak-anak yang berkumpul atau berkelompok dengan beberapa kelompok lain untuk melakukan aksi itu. Selain itu, ada polisi cyber yang sebetulnya seharusnya sudah mengetahui malam itu akan ada kejadian tawuran. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi, kita harus tetap mengumpulkan saksi dan bukti untuk membuat kasus ini menjadi terang beneran. Oke. Kita akan simak terlebih dahulu keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, terkait dengan penyebab kematian tujuh jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Kita simak bersama. Antiforensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Kalau misalnya ada pemukulan, ini ya kami akan mendalam akan lebih. Tuan-tuan ini, update program sudah saya hadirkan dari awal. Dan saya juga minta, nanti program dari MAPES juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan. Kalau memang ada kelalean, ya biar-biar tertentu agar kami kita ketahui. Bahani, forensik kebatkan, propam juga. Kalau misalkan Anda melihat dari penjelasan polisi, ada yang disampaikan tidak? Dugaan ciri-ciri kekerasan sebelum korban meninggal. Bahani. Ya, jadi memang ketika sudah ditemukan jenazahnya harus diperiksa dengan seksama. Terutama apakah ada, seperti yang disampaikan yang tadi itu, apakah ada luka-luka yang disebabkan oleh benda tajam akibat pemukulan atau akibat benturan di sungai itu sendiri. Sehingga ini menjadi terang gitu. Kan kelihatan ya, apakah lukanya itu sama di bagian tempat yang sama yang biasanya dilakukan pemukulan oleh sesama manusia. Ataukah memang di bagian-bagian yang mungkin memang kepentok atau terbentur benda-benda yang ada di situ. Nah, ketika ini ada upaya untuk menegakkan dari kompulans ini, ini menjadi sesuatu yang sangat membuat masyarakat menjadi sangat-sangat berharap kepada kepolisian. Karena selama ini, sejauh ini, dan akhir-akhir ini, masyarakat sudah sangat-sangat tidak percaya lagi dengan polisi. Dengan seringnya terjadi kesalah tangkap atau kesalahan dalam penanganan kasus-kasus. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengembirakan bila ada keterlibatan dalam pemeriksaan terhadap anggota kepolisian itu sendiri. Oke. Bu Yanti, kalau boleh tahu, maaf, keluarga ibu, korban ini usianya berapa, Bu? 16 tahun. 16 tahun? Iya. Sudah sering, memang sering berkumpul dengan enam korban lain yang ditemukan meninggal dunia ini, Bu? Enggak pernah, Pak. Ini kan dia diajak sama temannya. Oh, diajak teman-temannya. Betul, Bu. Terakhir kali korban mengenakan pakaian atau jaket warna hitam, Bu, ketika ditemukan atau sebelum kejadian, Bu? Warna biru. Ibu, ketika mendapatkan informasi korban melalui Instagram, Ibu ngobrol juga tidak, Bu, dengan keluarga korban yang lainnya, Bu? Yang ngajak dia mah selamat. Ada di Polsek Rawalung, Bu. Oh, jadi ada yang selamat. Itu keluarganya sudah ngobrol juga dengan keluarga ibu, Bu? Soal ini, Bu? Iya, kita juga baru tahu tadi pagi, Pak, kalau yang selamat itu ada di Polsek Rawalung, Bu. Oh, sudah ada di Polsek. Kalau penemuan ada korban yang selamat ini, seperti apa ceritanya, Bu, dari yang korban selamat, Bu? Kita dari mulut-mulut aja, ya. Si yang ini ketemu di Polsek Rawalung, Bu. Nah, kita inisiatif, saya lari ke Polsek Basar Kebang, Rawalung, Bu, Jati Asis. Ternyata, punya kita ditemukan dengan ciri-ciri yang ada, ya, yang sama. Udah meninggal, gitu. Dicirtain tidak, Bu, ketika Sabtu pagi itu kejadiannya seperti apa, Bu? Belum, Pak. Kita belum ada cerita-cerita. Belum ada cerita-cerita. Ibu, tadi ditunjukkan juga foto. Fotonya sudah lihat, Ibu? Foto korban keluarga Ibu? Sudah, Pak. Kondisinya bagaimana? Apakah ada yang luka atau bagaimana, Bu, ketika ditunjukkan, Bu? Enggak, enggak ada yang luka sih, Pak. Cuma biru-biru, bengkak itu, ya. Pak, ada luka biru-biru? Bukan luka biru, emang udah bengkak kali, ya. Jadi udah pada beng biru, gitu. Oh, berarti setelah ditemukan ada bengkak-bengkak seperti itu, ya, emang ketika ditemukan dikali itu, Bu, ya? Iya. Ibu, ada imbauan dari polisi tidak, Bu, soal ini, Bu? Halo, Bu Yanti? Ya, halo. Ada imbauan dari polisi soal ini, Bu? Belum, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Oke. Bahani, kalau misalkan ini ada lokasi ditemukan di Kali Bekasi, kemudian juga kalau misalkan kita mendapatkan informasi dari BPBD Bekasi, sebetulnya Kali masih surut. Bagaimana soal penjelasan ini? Ini kemudian apa peristiwa yang terjadi, Bahani? Kita kembalikan lagi, ya, bahwa ini kan belum terang beneran, bahwa kita masih bisa mencari CCTV untuk melihat kejadian yang sebenarnya, selain kita mengumpulkan para saksi orang-orang yang berada di situ. Nah, yang kita ketahui dari Ibu Yanti pun, teman-temannya pun belum memberikan informasi yang jelas gitu ya, tapi yang harus kita ketahui adalah ketujuh korban ini menceburkan diri untuk menyelamatkan diri atau diceburkan, ini saja, atau diceburkan itu dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisi dia masih sadar atau dalam kondisi yang sudah tidak sadar karena terjadi pemukulan atau yang lain-lain tadi itu. Karena bagaimanapun juga mungkin tugas polisi untuk menertibkan, untuk melumpuhkan mereka dengan melakukan pemukulan yang ini sudah jelas, menyelahi aturan dari SOP dalam penangkapan tawuran tersebut. Ini peristiwa tawuran juga juga kita belum mendapatkan info jelas, sudah terjadi atau belum? Ini yang perlu diungkap juga, Bahani? Ya, betul sekali. Sebetulnya yang harus kita soroti adalah anak-anak ini kenapa bisa lolos dari pengawasan gitu ya, kita tidak mau menyalahkan siapapun gitu ya, bahwa remaja ini kan dari usia yang sangat labil. Kadang ada yang memang mereka sedang bermasalah dengan satu kelompok, tapi ada beberapa anak yang mereka itu melakukan konformitas, ikut-ikutan. Ini kan yang membuat, ini menjadi sesuatu yang sangat besar gitu ya, terjadi terus-menerus. Ada lagi yang karena peer pressure ketika dia tidak mau mengikuti teman-temannya, mereka tidak akan dilibatkan dari pertemanan itu. Ini yang membutuhkan upaya preventif sehingga tidak akan terjadi lagi. Kalau secara satu sendiri ini belum terang-beneran karena masih dalam proses penyidikan. Masih menunggu proses investigasi, terima kasih Mbak Hani Fahasna, Kriminal Universitas Indonesia telah berbagi pandangan di program Kepos Petang. Dan Bu Yanti, kami ucapkan turut berduka cita atas meninggalannya korban. Semoga ada informasi lebih lanjut dari polisi soal ini, Bu. Terima kasih Bu Yanti, Bahani, untuk waktunya di Kepos Petang hari ini. Terima kasih.